Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Sebuah mobil dinas milik pemerintah Kabupaten Seruyan tercebur masuk Parit di jalan HMR Shad, kilometer 18, Desa Bapangan, Raya, Kecamatan Metawa Baru, Ketapang, Kabupaten, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah Minggu 24 Oktober 2021 Mobil jenis Innova Nopol KH 1182PU diduga lepas kendali sehingga menabrak pohon lalu masuk Parit berair mengakibatkan dua orang mengalami luka Kasat lantas Polres Kota Waringin Timur AKP Salahidin mengatakan kejadian berawal saat mobil dikemudikan Abu Halif melaju dari arah Sampit menuju arah Samuda Saat melintas di tempat kejadian perkara, mobil hilang kendali sehingga terjadi kecelakaan tunggal tersebut Akibat kejadian tersebut, penumpang bernama Elinda Rosa dan Suhaida mengalami luka sehingga dibawa ke RSUD Dr. Murjani Sampit Prasgian Toro untuk Tabengan TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!